Kita tinggalkan informasi soal kasus perundungan, Saudara. Kami akan informasikan soal Presiden Jokowi Dodo yang hari ini meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. Tak hanya meresmikan, Presiden juga menjajal kereta cepat mulai dari Jakarta hingga ke Bandung. Peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan di stasiun Halim, Jakarta. Presiden didampingi Ibu Negara, Iryana, lalu ada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan juga sejumlah pejabat tinggi negara. Presiden menyebut kereta cepat ini diberi nama WUSH yang merupakan singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat. Usai peresmian, Presiden bersama rombongan juga menjajal kereta cepat hingga stasiun Padalarang di Bandung Barat. Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga. Kesulitan, sulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga dan kita tidak perlu takut karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Biaya kesalahan juga akan semakin menurun. Dan pada akhirnya, biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah.